Mustika gaib jilid 8. Hangpin yang telinganya lebih tajam dari manusia manapun, ia jadi heran, bagaimana suara seruling tadi bisa mengeluarkan suara ribuan tikus. Kalau dibilang suara yang keluar dari dalam lembah adalah suara dari ribuan tikus itulah juga tidak mungkin, karena telinga hangpin mana mungkin bisa dibohongi dengan irama seruling yang demikian rupa. Kalau saja sepasang merah hangpin tidak buta dari atas jalan lamping gunung itu ia bisa melihat pemandangan di bawah lembah, di sana. Sudah berkumpul tidak kurang dari 100 orang bertopeng hitam, pada setiap dada mereka mengenakan gambar lukisan kalau. Berpuluh-puluh orang seragam hitam bertopeng berkumpul di bawah lembah, mereka menghadap lamping batu di atas tempat itu terdapat sebuah lubang goa yang tertutup oleh rimbunnya daun pohon, dan suara seruling tadi keluar dari mulut goa. Kalau melihat dari tingginya letak goa pada tebing lembah, sebenarnya tidaklah tinggi, karena letaknya goa dari dasar lembah hanya setinggi pohon syong yang tumbuh tepat di depan goa, dan daun-daun pohon syong di atas sana, menutupi lubang goa hingga tak tampak jelas bagaimana dalamnya goa itu. Dan untuk memasuki lubang goa di atas tebing memang tidak terlalu sulit, dengan memanjat pohon syong yang tumbuh di depan goa, bisa segera lompat masuk ke dalam. Pada waktu itu sinar matahari pagi baru mencorot keluar, tampak 5 orang seragam hitam sudah memanjat pohon syong yang tumbuh di depan goa, setelah tiba di atas rimbunan daun-daun pohon syong, mereka serentak lompat masuk ke dalam lubang goa, di mana terdengar suara suling. Berpuluh-puluh seragam hitam mendongakan kepala ke atas memperhatikan lima kawan mereka memanjat pohon dan menerjang masuk ke dalam goa. Tapi belum mereka berhasil lompat masuk menerjang ke dalam goa, mendadak terdengar suara lima kali jeritan menggantikan suara suling, kemudian disusul dengan terpentalnya lima sosok seragam hitam keluar goa, kelima sosok seragam hitam itu membentur ranting-ranting pohon, kemudian mereka jatuh di tanah. Di atas tanah berumpu tubuh mereka kelejetan. Berpuluh-puluh orang seragam hitam menyaksikan lima kawan mereka berpentalan keluar dengan mengeluarkan suara jeritan, kemudian bergeletakan di tanah, mereka datang memeriksa ternyata pada setiap tubuh orang-orang yang jatuh terpental masing-masing terdapat beberapa ekor tikus menggigit tenggorokan. Suara jeritan dan kesakitan dari lima orang seragam hitam itu tak lama, karena setelah mereka roboh, kelejetan mendapat gigitan tikus tidak ampun lagi mereka binasa, kebinasaan mereka disusul dengan binasanya tikus-tikus yang menggigitnya. Kemudian tubuh seragam hitam bertopeng tadi berubah menjadi cairan biru. Maka lima sosok tubuh manusia dan beberapa ekor tikus telah binasa menjadi cairan warna biru membasai bumi di pagi hari. Sementara itu suara seruling terdengar lagi membawakan suara ribuan tikus. Dalam suasana demikian rupa, dari rombongan orang-orang seragam hitam terdengar suara siulan panjang keluar dari mulut si topeng hitam yang mengenakan lukisan kalong kuning di dada. Mendengar suara siulan itu puluhan orang topeng hitam dari golongan kalong, semua berkumpul di tengah lembah, mereka bernaung di bawah rindangnya pohon menanti perintah dari pimpinannya. Si orang topeng hitam berlambang kalong kuning, setelah mengumpulkan kawan-kawan mereka lalu lompat melesat lari ke dalam semak-semak belukar yang tumbuh lebat di pinggir lembah. Di balik semak belukar di sana terdapat sebuah tenda hitam, di depan tenda sebelah kiri terdapat satu lukisan binatang kalong berwarna biru, dan di sebelah kanan dari muka tenda terdapat lukisan buah to dan dua lembar daun menghias di atasnya. Setelah tiba di depan tenda, si topeng hitam berlambang kalong kuning berkata, semelengcu. Lapor, regu kalong putih dan kalong kuning gagal menembusi barisan tikus-tikus penjaga goa-wa. Tanda petik. Dari dalam tenda terdengar suara orang menggerendeng kemudian membentak, menghadapi. Rombongan tikus saja kalian tak sanggup menerjang. Manusia-manusia gentong nasi. Tanda petik. Tapi, tikus-tikus itu rupanya peliharaan orang peniup suling potong si pelapor. Dari dalam tenda terdengar lagi suara orang berkata, berapa banyak tikus di dalam lubang goa itu? Belum tahu. Karena orang-orang kita yang menerobos ke dalam, begitu mereka terpental keluar, sebelum sempat memberi laporan tidak seorang pun yang bisa bernapas. Tanda petik. HMMM. Kalian siapkan panah berapi, terdengar suara dari dalam tenda. Hendak kulihat, apa orang itu masih sanggup sembunyi di dalam goanya? Dan apa yang bisa dibikin oleh tikus-tikusnya? Tanda petik. Baik. Jawab si pelapor di depan tenda yang segera membalik badan, kembali pada rombongannya di tengah lembah. Berbarengan dengan berlalunya si pelapor bertopeng hitam dari depan tenda, maka dari dalam tenda keluar dua orang. Seorang adalah laki-laki tua berusia kurang lebih 45 tahun, rambutnya masih hitam, wajahnya kelimis tak tumbuh kumis atau selembar jenggot, dan seorang lagi adalah seorang gadis berusia 17an tahun. Gadis itu mengenakan baju warna merah sedang di dadanya terdapat itu perhiasan berbentuk buah to berdaun dua. Dan begitu gadis tadi berada di samping kanan si orang tua ia bertanya, Ayah, sebenarnya, di dalam goa itu terdapat orang macam apa? Orang tua berwajah kelimis berambut hitam mendengar pertanyaan si gadis, ia kaget, memandang si gadis, lalu berkata, Anak, sebaiknya kau jangan turut campur urusan. Pada dua tahun yang lalu sudah kukatakan, kau harus pulang dan berdiam di Hang San mengurus ibumu, tidak taunya kau terus keluyuran di rimba persilatan, dan di lotenggak yang lo kau berkenalan dengan itu pemuda buta, yang telah membuat onar membunuh orang. Setelah berkata begitu, orang tua itu melangkah maju meninggalkan tenda menerobos semak belukar menuju ke tengah-tengah lembah. Si gadis segera mengikuti langkah ayahnya, sambil jalan ia berkata, Kalau ayah pulang, siong impun pulang. Tapi kalau ayah masih campur urusan orang-orang bertopeng hitam ini, aku mesti turut ayah. Tanda petik. HMMM. Kau jangan bikin pusing aku. Kata seng ayah urusan ini, bukan urusanmu. Kalau kau menghendaki nyawamu masih melekat di tubuh sebaiknya jangan mencampuri urusan ini. Aku berusaha agar kau jangan sampai ditarik masuk menjadi anggota golongan. Sampai disitu si orang tua klimis berambut hitam, yang bukan lain adalah Los Yauhou, menghentikan kata-kata, ia menoleh ke belakang menatap wajah seng putri yang bukan lain adalah Siong Nen. Ternyata, setelah Siong Nen diajak pergi oleh Los Yauhou meninggalkan Hang Pin di dalam lotenggak yang lo ia langsung dibawa ke rombongan golongan kalong. Semula Siong Nen kaget, begitu seng ayah membawa ia ke dalam rombongan orang-orang bertopeng hitam, dari golongan kalong, karena ia tahu kalau golongan ini adalah orang-orang yang membuat teror terhadap diri keluarga Kang Hao O pada dua tahun yang lalu dan ia dengan gigih, telah turun tangan membantu Kang Hao O lolos dari cengkraman maut golongan aneh ini, sampai saat ini si pemuda yang pernah ia tolong itu belum tahu lagi kabar beritanya. Juga Siong Nen sadar tentunya di antara anggota-anggota berseragam hitam berselubung hitam ini tentulah ada beberapa orang yang mengenali dirinya ketika pada dua tahun yang lewat pernah menempur mereka dalam menolong Kang Hao O tapi dalam kenyataan setelah ia tiba dalam rombongan itu, di dalam lembah ini orang-orang seragam hitam bertopeng semua menaruh hormat pada seng ayah, kejadian itu membuat Siong Nen jadi terlongong-longong, ia tidak menduga bagaimana seng ayah yang setahunya tak pernah memiliki ilmu silat begitu dihormati oleh orang-orang golongan kalong, bahkan mendapat panggilan Seng Leng Chu, ia berulang kali bertanya tentang hal itu. Tapi Loh Siong Hong tidak mau menjawab pertanyaan seng putri. Hingga akhirnya Siong Nen tidak mau bertanya lagi. Dan di pagi ini entah bagaimana rombongan yang sejak semalam turun ke bawah lembah, mereka berusaha untuk menerjang lubang goa yang dihuni oleh ribuan ekor tikus. Semula Siong Nen juga merasa heran, untuk apa orang bertopeng hitam ini mesti menerjang barisan tikus yang menghuni goa, memang tikus itu selalu mengeluarkan suara mencicip yang ramai sekali, karena banyaknya, maka suara-suara tikus tadi menggema dan berpantulan di lamping lembah. Ia juga sudah menyaksikan bagaimana sejak orang-orang seragam hitam berselubung muka yang menerjang masuk telah terpental keluar dan binasa digigit tikus. Tapi ia tidak mau memperdulikan mereka. Siong Nen turut Seng Ayah masuk ke dalam tendanya untuk istirahat. Dan ketika pelapor dari barisan tempur golongan kalong memberi laporan bahwa rombongan tikus tak dapat ditembus dan kemudian Seng Ayah memerintahkan menggunakan panah berapi, maka ia juga turut keluar untuk menyaksikan, apakah yang akan dilakukan rombongan orang-orang seragam hitam misterius ini. Siong Nen berjalan di belakang Seng Ayah, mendadak ia teringat akan ucapan kata-kata pelapor tadi, kalau tikus-tikus itu ada orang yang memelihara, maka saking herannya ia bertanya, Ayah, bagaimana mereka tahu, kalau dalam goa itu terdapat manusia sebagai raja tikus? Sambil melangkah terus ke depan Laos Yauhou berkata, kau jangan bicara yang bukan-bukan, kedatangan kita ke tempat ini, pertama untuk mencari itu rahasia angsa mas berkepala naga, tapi di atas kunsan mendengar berita kalau di dalam kelenteng Tioxan Kuan sudah tak terdapat itu benda. Dan kemarin malam dari salah seorang penyelidik kita, diketahui bahwa di dalam goa itu telah terdengar keluar beberapa patah ucapan dari agama baru yang kita mesti tumpas sampai ke akar-akarnya. Maka kita telah meninggalkan kelenteng Tioxan Kuan datang ke tempat ini, untuk membasmi itu manusia yang mengeluarkan kalimat larangan. Mendengar keterangan Seng Ayah sambil jalan di belakang, Siong Nen berkata, apakah golongan kalong tidak melakukan pertempuran dengan padri-padri jahat yang telah merebut kelenteng Tioxan Kuan? Diam tiba-tiba Laos Yauhou membentak, langkahnya terhenti, ia membalik badan, menatap Siong Nen dengan mata mendelik. Begitu Seng Ayah membentak, Siong Nen kaget bukan kepalang, kekagetan mana bertambah lagi ketika Seng Ayah membalik badan memandang ia dengan kedua mata mendelik keluar. Maka serentak juga ia menghentikan, langkahnya, berdiri melongo. Kau jangan sembelarang omong, seru Laos Yauhou kemudian. Dengan masih rupa bingung Siong Nen berkata, Ayah! Kau! Kenapa? Laos Yauhou menundukan muka dalam-dalam ia menghela nafas, kemudian katanya, sebaiknya kau jangan banyak bicara, padri-padri di atas kunsan itu semua adalah orang dari Pek Kau San, kita tidak punya permusuhan dengan mereka. Sementara isi tugas kita melenyapkan masuknya agama baru ke Tiong Goan. Mendengar kata-kata Seng Ayah, Siong Ing lebih bingung lagi, sampai ia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun memandangi Seng Ayah dengan rupa mendelong. Ayo jalan! Nanti apa yang kau lihat saksikan saja, jangan turut campur dan jangan banyak bicara, seru Laos Yauhou membalik badan melanjutkan perjalanannya menuju ke tengah lembah, melewati semak-semak melukar. Sementara itu suara cicit tikus masih berkumandang di dalam lembah, suaranya sangat aneh, karena sekali terdengar suara berisik tidak keruan dari suara tikus-tikus yang asli, dan kadangkala berubah seperti berirama, itulah suara tikus yang keluar dari hembusan seruling. Begitu Laos Yauhou dan Siong Ing keluar dari semak belukar yang melindungi kemah mereka dari pandangan Mads mendadak saja Laos Yauhou melangkah mundur wajahnya menunjukkan kekagetan. Ia memandang ke tengah lembah. Di tengah lembah, rombongan orang-orang bertopeng hitam kacau balau tidak keruan, beberapa orang tampak terpental mundur dan binasa seketika. Siong Ing juga menyaksikan kejadian itu. Orang-orang seragam bertopeng hitam kini sedang melakukan pertempuran, rupanya lawan yang muncul di tempat itu. Adalah seorang jago yang kuat, karena puluhan orang seragam hitam itu, tak sanggup menghadapi serangan-serangan maut lawan. Dan karena jumlah orang-orang seragam hitam yang mengeroyok lawan terlalu banyak dan gerakan orang yang dikeroyok terlalu cepat hingga sulit untuk segera dilihat bagaimana bentuk dan perawakan serta wajah lawan yang mereka hadapi. Hanya dari gerak bayangan-bayangan lompatan orang itu dapat diketahui kalau orang tadi menyerang dengan menggunakan senjata seperti pedang tapi bukan pedang, di mana senjata itu berkelebat maka robohlah seorang seragam hitam. Gerakan bayangan tadi lincah dan gesit, berkelebat memainkan senjata, kadangkala badannya munggul ke atas, melakukan serangan dari udara, kadangkala ia mengamuk membabi buta, melakukan serangan dari bawah hingga puluhan orang seragam hitam kocar kacir tidak keruan, dan beberapa orang yang berada di belakang kawan mereka yang terdorong mundur akibat amukan orang itu, jadi pada terpelanting tertubruk kawan sendiri. Lo Xiaohao yang menyaksikan pertempuran itu, mendadak saja ia bersiul. Begitu terdengar suara siulan, maka sisa-sisa orang-orang seragam hitam yang melakukan pertempuran serentak berlompatan mundur, mereka menghentikan serangan dalam posisi mengurung lawan di tengah. Xiaongin yang begitu pertempuran terhenti, ia berteriak, Hang Pin. Tapi suara teriakan itu mendadak terhenti di tengah udara, karena satu tamparan telak melayang ke pipi si nona. Sebenarnya Xiaongin dengan mudah bisa mengelakkan datangnya tamparan tadi, tapi karena yang melakukan tamparan itu adalah Seng Ayah sendiri, ia hanya berdiri bengong saja, dan setelah tamparan itu berlalu ia tinggal mengusap-usap pipinya yang sudah. Terpeta lima jari tangan Seng Ayah. Sementara itu salah seorang dari antara rombongan orang berselubung hitam yang memiliki lukisan kalong kuning, berlari ke arah Los Yauhou, melihat dari dedak perawakan orang itu, ia adalah orang yang tadi memberi laporan di depan tenda. Belum lagi orang tadi sempat membuka mulut melapor sudah didahului oleh pertanyaan Los Yauhou, serunya, kalian bagaimana tidak berguna menghadapi satu orang saja, mesti memakan banyak korban. Tanda petik. Seng Leng Chu, anak buta itu memiliki kecepatan luar biasa, dan itu senjata Tioq Chiat Piannya sangat ganas. HMMM, Los Yauhou mengeluarkan suara dari hidung. Apakah kau tahu asal-usulnya? Ia tidak mau menyebut namanya, begitu lompat turun dari atas tebing, kata si selubung hitam, sambil menunjuk ke atas tebing. Ia lalu menanyakan apa maksud kita di tempat ini. Maka salah seorang dari kita memberi jawaban, kemudian melakukan serangan. Dengan maksud sekaligus membekuk bocah buta itu, dan kita lempar ke atas lubang goa untuk dijadikan umpan tikus. Tidak taunya ia telah mengamuk seperti kerbau buta. Hulus Yauhou mengeluarkan suara dari hidung, kemudian mendorong orang itu ke samping. Ia lalu maju ke depan, diikuti oleh Siong Nguyen. Siong Nguyen sebenarnya ingin mencegah Seng Ayah turut campur urusan ini, tapi mengingat kalau kedudukan Ayahnya di sini merupakan pimpinan dari rombongan golongan kalong, maka ia membungkam tidak bisa berkata apa-apa, ia hanya mengharapkan agar Seng Ayah jangan sampai turun tangan menghadapi Hang Pin, kalau tidak pastilah salah satu akan menjadi korban. Sementara itu dengan sepasang metu butanya, Hang Pin berada di tengah-tengah kurungan puluhan orang berseragam dan berselubung hitam, tangan kirinya mencekal tongkat Tio Kiat Pian yang ditunjangkan di depan dirinya, sedangkan kepalanya bergerak-gerak seakan sedang mendengarkan suara-suara yang berada di sekitarnya, tapi saat itu kecuali suara mencicipnya tikus dari lubang goa di atas lamping yang tertutup oleh rimbunnya daun-daun pohon tak terdengar suara gerakan apapun, hidung Hang Pin juga terus kembang kempis, ia seperti mencium-cium sesuatu. Dengan ia masih berdiri tegak di tengah-tengah kurungan orang berselubung hitam. Pada saat itu, barisan kurungan orang-orang berselubung hitam, begitu mereka mendengar suara langkah kaki Los Yauhou mendatangi, mereka serem tak membuka jalan memberi kesempatan Sam Lengcu bersama putrinya masuk dalam kurungan. Dengan sepasang telinganya yang sangat tajam, Hang Pin mendengar langkah kaki orang yang telah memasuki kurungan barisan seragam hitam. Dan pandangan mat lebutannya menatap ke depan. Memperhatikan dengan penuh kewaspadaan. Tongkat Tioq Ciat Pian di tangan kiri disilang di depan dada. Siong In yang turut masuk ke dalam kurungan barisan orang-orang seragam bertopeng hitam, begitu melihat Seng Ayah masih terus jalan mendekati Hang Pin, mendadak saja, ia mencekal dengan ayahnya katanya, Ayah, diam bentak Los Yauhou, mendorong Siong In. Kau mundur. Tanda petik. Hang Pin Seng mendengar suara Siong In, ia jadi tersentak kaget, kakinya mundur selangkah ke belakang, keningnya berkerut. Kemudian ia berkata, apakah ini rombongan nona? Los Yauhou yang terus jalan mendekati membentak, Bang Sat Buta, nona siapa? Kau tidak ada sangkut paut dengan putriku. Mendengar suara bentakan itu, Hang Pin kembali mundur selangkah, sambil melangkah mundur ia berkata, Lo Chiam Poe, harap jangan maju lagi, memandang muka anak gadismu, aku bersedia pergi dari tempat ini. Tanda petik. HMMM. Dengus Los Yauhou. Baik. Kau ingin keluar dari sini. Tanda petik. Ayah titik. Terdengar lagi suara panggilan Siong Nen di belakang. Los Yauhou menoleh ke belakang memandang Seng Putri. Kemudian katanya, kau terlalu banyak cerewet, nah, sekarang kau kemari. Mendapat panggilan Seng Ayah, Siong In jalan menghampiri, begitu ia tiba di samping Los Yauhou, orang tua itu menunjuk pada Hang Pin, lalu katanya, kau kenal bocah ini. Siong Nen mengangguk, katanya, ia datang ke daerah Kunsan mencari rahasia angsamas berkepala naga. Tapi usahanya sia-sia belaka. Tanda petik. HMMM. Bagus. Bagus seru Los Yauhou mengangguk kepala. Kau juga niat mencari rahasia itu. Nah untuk apa benda itu kau inginkan? Hang Pin menundukkan kepala, tampak ia berpikir, kemudian baru mengangkat kepalanya memandang Los Yauhou, jawabnya, guna mendapat obat menyembuhkan mataku yang buta. Atas perintah suhuku. Jadi suhumu itu memerintahkan murid butanya. Bagaimana ia tidak keluar sendiri dari dalam sarang, hi, kata Los Yauhou. Dan siapa itu suhumu, di mana perguruanmu? Maaf Chiam Poe, Siong tetap bisa menyebutkan, jawab Hang Pin. HMM. Mungkin kau juga belum pernah melihat wajah suhumu, seru Los Yauhou. Mungkin suhumu itu seorang iblis kejam atau manusia berwajah buruk. Los Yampua, harap jangan sebut-sebut soal guruku, seru Hang Pin. Kalau mau turun tangan bertempur, silahkan segera. Aku siap menerima serangan. Tanda petik. Mendengar tantangan Hang Pin, yang demikian sombongnya, Los Yauhou tertawa terkekeh, kemudian ia menoleh pada Siong Nen di samping, katanya, kawan butamu itu menantang aku bertempur. Hehehe titik. Titik. Tapi aku tak ada niat bertempur. Nah, kau pergilah bersamanya. Dan ingat, jangan lagi turut campur urusan ayahmu, mengerti. Mendengar kata-kata Seng Ayah Siong Nen jadi melompongkan mulut, ia setengah percaya setengah tidak akan ucapan ayahnya itu. Masih tetap berdiri di samping ayahnya. Sepasang matusi nona memandang ke arah Hang Pin yang berdiri dengan menyelang tongkat di depan dada. Kata-kata Los Yauhou tadi membuat Siong Nen melompongkan mulut tidak percaya atas pendengarannya, bahkan puluhan orang seragam hitam bertopeng, mereka juga tidak percaya akan pendengaran telinga mereka, mereka saling pandang satu sama lain, berbisik apa yang didengar oleh Seng Kawan, dan jawabannya tentulah sama seperti apa yang didengar olehnya. Maka mereka pun semua melompongkan mulut. Sementara itu suara tikus yang keluar dari lubang goa di atas lamping batu terus terdengar terbawa angin lembah, iramannya bercampur aduk dengan suara bergesekannya daun-daun ditiup angin. Hang Pin masih berdiri di tengah-tengah kurungan orang-orang seragam hitam. Dan Siong Nen masih berdiri menjublek terlongong-longong atas perintah Seng Ayah yang menyuruhnya pergi meninggalkan tempat itu bersama seorang buta. Meskipun hati Siong Nen merasa heran atas ucapan ayahnya itu, tapi sebagai seorang gadis yang belum banyak makan garam rimba persilatan, ia tidak pikir panjang kalau ucapan Seng Ayah mengandung latar belakang lain. Itulah satu tipu muslihat licik untuk merobohkan si pendekar buta dengan berpura-pura membebaskannya, maka dengan gambiam Los Yauhou akan melakukan serangan bokongan. Los Yauhou tidak menduga kalau Hang Pin ini sebenarnya juga adalah seorang gadis, begitu pun dengan Siong Nen, ia juga telah tertipu atas penyamaran Hang Pin, bahkan ratusan orang-orang seragam dan bertopeng muka hitam juga sudah menyangka kalau lawan di depannya ini adalah seorang pemuda buta. Maka Los Yauhou ingin menggunakan taktik perempuan membuat lawan lengah. Selagi mereka diam membisu, mendadak sudah terdengar lagi suara Los Yauhou memerintahkan Seng Putri untuk meninggalkan tempat bersama Hang Pin, katanya, Siong Nen, kau pergilah. Jangan tunggu pikiranku berubah. Tanda petik. Siong Nen yang berdiri di samping Seng Ayah, dengan memandang lesu wajah ayahnya, ia berjalan menghampiri Hang Pin, di depan Hang Pin ia berkata, Nah, ayahku menyuruh kau pergi bersamaku. Ayo jangan buang waktu. Mari kita pergi. Puluhan orang-orang seragam bertopeng muka hitam, yang melakukan pengurungan. Begitu mereka menyaksikan Siong Nen sudah jalan mendekati Hang Pin, pandangan meti mereka ditujukan ke arah Los Yauhou, meti mereka penuh tanda tanya dan selidik. Sementara itu, di dalam kurungan mereka Hang Pin dengan masih menyilangkan tongkat Tioq Ciat Pian di depan dada, dari pendengarannya yang tajam, ia mengetahui kalau si Nona sudah ada di depannya, maka ia berkata, Nona, hari ini aku benar-benar menemukan kejadian ganjil ayahmu memimpin ini orang-orang buas, mereka ingin membunuh orang yang berada di dalam goa, bagaimana aku bisa tinggal diam begitu saja. Mendengar ucapan Hang Pin, kepala Siong Nen menoleh memandang ke atas lamping, di mana di balik rimbunnya daun-daun pohon Siong terdengar suara mencicip dari ribuan tikus. Kemudian dengan masih mengarahkan pandangan matanya ke arah lubang goa yang tertutup oleh daun-daun pohon, Siong Nen berkata, Orang di dalam goa itu, kalau ia seorang jujur tentunya sejak tadi sudah menunjukkan wajahnya, tapi beberapa orang dari orang-orang ayahku setelah berusaha menerobos masuk, mendadak berpentalan keluar dan binasa digegit tikus peliharaan orang aneh itu. Apakah orang itu boleh dikata seorang baik? HMMM. Aku tahu, tapi urusan mereka dengan orang itu mengapa mesti ambil pusing, kalau kita biarkan orang itu mendekam di dalam goanya bersama tikus-tikusnya, poh tak akan terjadi hal demikian. Tanda petik. Berkata sampai di situ, mendadak saja dari belakang terdengar Los Yauhau tertawa, kemudian berkata, Bocahuta, kau tahu apa, manusia yang berada dalam goa itu adalah golongan manusia yang mesti dibasmi dari muka bumi. Tanda petik. Apa alasanmu tanya Hang Pin? Mendengar pertanyaan Hang Pin, Siung In yang berada di depannya juga menoleh ke arah Seng Ayah, ia juga mengajukan pertanyaan, Ya, apa alasan Ayah? Sudah ku katakan padamu, kata Los Yauhau pada Siung In. Orang di dalam goa itu telah mengeluarkan ucapan kata-kata yang terlarang disebar luaskan di dataran Tiongkok. Itulah bunyi dari kitab ajaran agama baru. Tanda petik. Apakah yang telah diucapkan orang itu potong Hang Pin? Mendapat pertanyaan Hang Pin, Los Yauhau memandang ke salah seorang seragam hitam berselubung muka, yang mengurung di sebelah kiri, lalu katanya, Apa yang kau dengar dari dalam goa, kemarin itu, terangkan pada mereka. Tanda petik. Salah seorang seragam hitam bertopeng memandang Los Yauhau, kemudian katanya, Itulah ucapan, Uulah, Hukabar titik terdengar ketika matahari mulai tenggelam. Tanda petik. Uulah, Hukabar ulang Hang Pin mengkerutkan kening. Siung In yang mendengar ucapan itu kembali ia memandang ke lubang goa di atas lamping gunung, wajahnya menunjukkan rupa kaget dan girang, kemudian ia menoleh ke arah orang seragam hitam yang mengucapkan kata-kata Uulah, Hukabar tadi, katanya, Hei apa kau tidak salah dengar, apa yang diucapkan orang dalam goa itu bukannya kata Allahu Akbar. Si seragam hitam berselubung, mendadak tersentak kaget, serunya, Ya, benar, benar itulah ucapannya, Eh bagaimana nona bisa mengucapkan kata itu? Apakah? Tanda tanya. HMMM. Guruku seorang Miho dari golongan Buddha. Kau jangan tuduh aku sebagai murid golongan agama itu, potong Siung In cepat. Lo Siow Ho yang berdiri di depan kurungan orang-orang seragam hitam, ia segera membentak, Siung In. Cepat kau berlalu, jangan banyak bicara di sini, ajak itu pemuda buta, kau jangan bikin pusing ayahmu. Ingat apa yang ku katakan di dalam tanda. Mendengar peringatan Seng Ayah, Siung In berpikir kalau melihat sikap ayahnya di tempat ini, Seng Ayah tentulah merupakan pimpinan dari rombongan seragam hitam ini, tapi rupanya di atas Seng Ayah masih ada seorang pimpinan lain yang lebih tinggi dan lebih berkuasa daripada ayahnya, kalau tidak masakan Seng Ayah mengucapkan sesuatu di depan orang banyak, bahkan ketika Seng In mengucapkan kalimat aneh tadi, Seng Ayah cepat-cepat membentaknya, rupanya khawatir kalau Siung Nen dituduh menjadi salah seorang pengikut aliran agama baru itu, sedangkan ucapan kalimat tadi ia dapat dengar dari mulut Kang Hao pada dua tahun yang lalu. Ketika ia melarikan diri dari kepungan orang-orang bertopeng ini di malam rembulan. Dan kalau benar orang di dalam goa mengucapkan kalimat demikian maka tentulah orang itu adalah si pemuda Kang Hao. Tapi begitu ia teringat lagi kalau si pemuda dibawa lari gadis Yao, ia jadi ragu-ragu akan dugaannya. Setelah berpikir panjang, ia memandang ke seluruh kurungan orang-orang seragam hitam kemudian katanya, urusan orang di dalam goa, bukan urusanku. Tanda petik. Setelah berkata begitu, ia lalu mengajak Hang Pin meninggalkan tempat itu. Meskipun sepasang meca Hang Pin buta, tapi pendengaran dan perasaan meca batinnya bisa menduga kalau antara ayah dan anak itu Terjadi keanehan, maka dengan menganggukan kepala, ia segera membalik badan untuk segera meninggalkan lembah ini. Berbarengan dengan gerakan balik badan Hang Pin, mendadak saja kurungan orang-orang seragam hitam bergerak merapat, mereka tidak mau membiarkan Hang Pin berlalu dari situ, karena si pemuda buta telah membunuh banyak kawan-kawan mereka, mana mau mereka melepaskan si buta begitu saja. Tapi mendadak saja, berbarengan dengan merapatnya kurungan orang-orang itu terdengar suara bentakan Los Yauhou yang sudah lompat ke belakang Hang Pin. Buka jalan. Serentak dengan suara bentakan Los Yauhou, maka kurungan orang-orang seragam hitam yang menghalangi jalan Hang Pin dan Siong Nen serentak membelah dia membuka jalan. Waktu itu sebenarnya Hang Pin sudah siap dengan tongkatnya, bila saja orang-orang ini berani main gila ia akan melakukan serangan amukan yang luar biasa. Tak seorang pun yang akan diberi kesempatan tidak merasa bagaimana enaknya kempelangan tongkat baja Tok Chiat Piannya. Tapi begitu ia mendengar bentakan Los Yauhou yang memerintahkan kurungan orang-orang jubah hitam membuka jalan, dan mendengar di depannya suara langkah-langkah kaki Seng terpencar ke dua belah sisi membuka jalan, Hang Pin melanjutkan jalannya, sedang Siong Nen di samping si pemuda buta menuntun ke depan. Orang-orang seragam dan selubung hitam mendengar suara perintah dari Los Yauhou. Mereka tidak berani membantah, hanya hati mereka sedikit dibikin bingung dengan sikap Los Yauhou demikian rupa. Tapi di sini kekuasaan tertinggi terletak di tangan Seng Leng Chu itu, siapa yang berani membangkang. Sementara itu Los Yauhou yang telah mengeluarkan. Perintah buka jalan, ia terus mengiringi jalan di belakang Hang Pin. Hang Pin mendengar kalau di belakang dirinya ada orang yang menguntit, tapi ia tahu itulah langkah kaki Los Yauhou, ayah si nona, maka tanpa banyak curiga ia jalan terus. Tapi baru saja beberapa langkah Hang Pin maju ke depan, mendadak badannya dirasa lemas, tenaganya lenyap seketika, dan tubuhnya pun jatuh menggeloso di samping Siong Nen. Begitu Hang Pin jatuh menggeloso, Siong Nen kaget, ia cepat menubruk Hang Pin agar si pemuda jangan sampai jatuh terbanting di tanah, tapi waktu itu dengan mengeluarkan suara tertahan Hang Pin sudah ambruk di tanah. Sementara itu Los Yauhou memberi perintah, ringkus bocah buta ini. Lemparkan ke dalam goa di atas tebing itu agar ia jadi santapan tikus-tikus di sana. Aku ingin lihat apa yang akan dilakukan manusia di dalam goa. Bukankah si buta hendak membantu dirinya? Haha orang yang niat membantu tentunya akan jadi korban sendiri. Tanda petik. Mendengar kata-kata ayahnya, Siong Nen baru sadar, waktu itu ia masih membungkukan badan hendak mengangkat bangun Hang Pin, ia melengek dan berdiri, memandang seng ayah dan bertanya, Ayah, kau menotok jalan darah bekunya. Tanda petik. Minggir bentak Los Yauhou mendorong Siong Nen. Sementara itu empat orang seragam hitam bertopeng hitam telah datang menghampiri, salah seorang segera berkata, Saya melengcu, bagaimana? Kita cincang dulu tubuhnya, ia telah membunuh beberapa puluh anggota kita. Tanda petik. HMMM. Itu terlalu enak. Nah sekarang kau ajak empat orang lagi lempar dirinya ke atas goa. Agar dagingnya bisa merasakan bagaimana rasa digegit tikus-tikus itu, tentunya manusia laknat di dalam goa. Menyangka kalau si buta ini datang menerjang dan ia pasti akan memerintahkan gerombolan tikusnya untuk melakukan serangan. HMMM. Sementara empat orang seragam hitam telah menggotong Hang Pin yang tak berdaya, masing-masing mereka menarik kedua tangannya dan kaki si buta, diseretnya ke bawah lamping batu di mana terdapat lubang goa. Melihat itu, Siong Nen berteriak histeris, Serunya, ayah, kau titik-kau titik. Tapi suara teriakan Siong Nen hanya terdengar sampai di situ saja, karena tangan Siong Ayah entah dengan gerakan apa ia telah melakukan totokan, dan tubuh si nona juga menggelosoroboh di bawah kaki Los Yauhou. Melihat kejadian itu beberapa orang seragam hitam sudah berdatangan, tapi cepat Los Yauhou membentak. Pergi. Urusanku jangan turut campur. Lempar saja itu laki-laki buta yang telah membuat buta putriku. Tanda petik. Suara bentakan Los Yauhou menggema berkumandang ke seluruh penjuru lembah, ditelan angin lenyap bercampur aduk dengan suara mencicit yang terus juga keluar dari lubang goa. Sementara itu Hang Pin diseret ke bawah lubang goa, tentu tidak berdaya, meskipun perasaan dan pendengarannya masih bisa bekerja, tapi urat-uratnya sudah kaku, ia tak bisa mengerahkan tenaganya akibat kena totokan gelap Los Yauhou dari belakang, kini tubuhnya sudah diangkat dan diayun-ayun oleh delapan orang. Di masing-masing tangan dan kaki Hang Pin, terdapat dua orang seragam hitam. Mereka mengayun-ayun badan Hang Pin, diombang ambingkan ke atas dan ke bawah kian lama. Gerakan ombang ambingan badan Hang Pin kian cepat, karena gerakan mengayun delapan orang itu kian. bertambah cepat juga. Sementara itu dari lubang goa pada lamping lembah yang tertutup oleh rimbunnya daun-daun pohon, terdengar terus suara mencicip dari suara tikus-tikus, mereka seperti menunggu datangnya mangsa baru. Los Yauhou berdiri di tengah-tengah lembah, menyaksikan kedelapan orang bawahannya melakukan gerak mengayun-ayun tubuh Hang Pin, sedang di bawah kakinya masih menggeletak Xiong In, metusi nona terbelalak lebar menyaksikan si buta diayun demikian rupa, dan sebentar lagi, ia akan dilempar ke atas menerobos masuk ke dalam goa. Di antara ketegangan perasaan Xiong In, dan suara-suara mencicip dari suara tikus-tikus di lubang goa, kini terdengar suara delapan orang seragam hitam yang mengayun badan Hang Pin, mereka berbareng berteriak menghitung, 1.2.3 AAA Berbarengan dengan akhir ucapan hitungan 3, maka badan Hang Pin dilempar ke atas melayang meluncur ke arah lubang goa di balik daun-daun rimbun, kemudian tubuh si buta itu nyeblos menerobos ranting-ranting dan daun pohon, dan lenyap disambut oleh suara cicip tikus yang ramai keluar dari dalam goa. Delapan orang seragam hitam berselubung muka, setelah melempar Hang Pin ke atas, mereka mendongakan kepala menunggu mental keluarnya kembali badan Hang Pin yang tergigit oleh tikus-tikus di dalam goa. Lama mereka memandang ke atas. Begitu pula Lo Xiaohao di tengah-tengah lembah, dan juga sepasang metu Xiong In yang rebah di tanah memperhatikan ke arah lubang goa yang tertutup daun-daun pohon, tapi selama itu mereka tak melihat adanya sosok bayangan manusia yang mental keluar, dan mendadak saja suara tikus yang ramai juga lenyap seketika. Puluhan orang berseragam bertopeng hitam di bawah lembah menyaksikan adanya. Perubahan demikian mereka saling pandang melongo, Sementara itu Lo Xiaohao mengetahui kalau Hang Pin sudah dilempar ke dalam lubang goa di atas tebing, ia cepat buka totokan putrinya yang menggeletak di tanah. Begitu totokan si gadis bebas, ia segera bangun berdiri, kepalanya terus memandang ke arah goa, di mana Hang Pin nyeplos masuk ke dalam. Mulutnya terdengar menggumam, Kejam, kalian manusia-manusia kejam. Dosa apa pemuda buta itu kalian jadikan santapan tikus-tikus. Tanda petik. HMMMM. Kau sekarang tahu, siapa sebenarnya penghuni goa itu. Maka jangan turut campur urusan orang tua, selalu Xiaohao. Tapi titik. Seru Xiong In, orang yang mengeluarkan ucapan kata-kata agama baru itu mungkin dialah. Dia siapa tanya lo Xiaohao lagi? Pemuda yang pada dua tahun yang lewat. HMM. Keng hao o potong lo Xiaohao. Satu-satunya keturunan silipen liawan peng POU Yelong, memang mereka harus dibasmi seluruhnya. Tanda petik. Li keng hao o titik. Li keng hao o titik. Gumam Xiong Nen berulang. Bagaimana hari ini ia bisa hidup bergaul dengan segala macam binatang tikus? Tanda petik. Hehehe titik. Lo Xiaohao tertawa terkekeh. Penganut agama baru memang harus bergaul dengan segala macam tikus, ular dan binatang, mereka tidak patut turut campur hidup di atas pergaulan manusia. Hehehe. Berbarengan dengan akhir ucapan Lo Xiaohao, suara mencicip dari dalam goa terdengar lagi. Tapi, bayangan Hang Pin tidak muncul keluar. Delapan orang topeng hitam, yang melempar Hang Pin ke atas lubang goa, mereka pada jalan menghampiri Lo Xiaohao, sejenak mati mereka memandang ke arah Xiong Nen yang berdiri di samping ayahnya. Salah seorang dari mereka terdengar berkata, Sam Leng Chu, sekarang bagaimana? Jalankan rencana semula. Lepas panah berapi. Bakar goa itu. Dan bunuh si penghuni goa. Setelah memerintahkan demikian, Lo Xiaohao menarik tangan putrinya meninggalkan lembah. Semula Xiong Nen menolak untuk turut Seng Ayah, ia ingin menyaksikan bagaimana orang-orang seragam hitam bertopeng itu melakukan pekerjaannya, tapi Seng Ayah dengan muka bengis menyeretnya jalan sambil berkata, kau jangan banyak tingkah di sini, ayo jalan, sebentar lagi goa itu akan menjadi goa berapi. Urusan mereka jangan kau campuri. Tanda petik. Sambil jalan terseret Xiong Nen berkata, ini golongan apa? Ayah yang jadi Sam Leng Chu bagaimana masih takut pada mereka? Anak Tolol, seru Lo Xiaohao menyeret terus Xiong Nen meninggalkan lembah. Di atas aku masih ada seorang tokoh misterius berkepandaian tinggi, aku hanya menjadi tangan ketiga. Dan di antara golongan orang itu terdapat matu-matu yang akan melaporkan semua pekerjaan yang aku lakukan, bila mana sampai kejadian begitu, kau memihak musuh yang perlu debasmi, maka nasibku serta kau dan ibumu akan segera berubah menjadi mayat. Tanda petik. Mendengar keterangan itu hati Xiong Nen bergidik, kemudian tanyanya, bagaimana ayah bisa sampai? Masuk golongan ini? Soal ini titik. Lain kali kau bisa tahu sendiri. Waktu ini sebaiknya kau jangan banyak tanya. Tanda petik. Satu pertanyaan lagi ayah, potong Xiong Nen. Mereka mengenakan seragam hitam dan topeng hitam, bagaimana ayah bisa bebas tak mengenakan pakaian itu? Ini juga bukan urusanmu. Jawab Lo Xiaohao singkat. Dan mereka terus jalan meninggalkan lembah, mendaki lamping-lamping batu, tak lama bayangan kedua orang ayah dan anak lenyap di atas liku-likunya jalan pegunungan. Bab 20. Di dalam lembah, puluhan orang-orang seragam hitam bertopeng, menyiapkan panah-panah berapi. Mereka berbaris teratur, puluhan anak panah yang sudah disundut menyala ujungnya diarahkan ke dalam lubang goa di atas lamping lembah. Tiba-tiba di tengah kesibukan itu terdengar suara seorang topeng hitam dengan gambar kalong kuning di dada kiri berteriak, tembak maka meluncurlah berpuluh-puluh panah berapi memasuki lubang goa. Karena keadaan di depan lubang goa tertutup oleh daun-daun pohon siong, maka panah-panah berapi tadi ketika melewati rimbunnya daun pohon, telah membuat daun-daun kering pada pohon tadi jadi terbakar, dan sebentar saja pohon siong yang tumbuh di depan lubang goa terjadi kebakaran. Sementara itu dari atas lubang goa suara mencicip makin ramai terdengar, suara mana diselingi dengan irama suara cicitan lagu dari sebatang seruling. Dan tak lama kemudian berbarengan dengan bunyi suara mencicip. Seruling itu, Dari lubang goa yang sudah mulai terbakar berlarian keluar ribuan tikus menuruni tebing, ribuan tikus itu berpencaran ke tengah lembah, menyerbu pada orang-orang seragam hitam yang berdiri berbaris di bawah lembah, dengan panah-panah berapi, mereka mengarahkan panah-panah itu ke lubang goa. Puluhan orang bertopeng hitam, begitu mereka melihat dari lubang goa di atas tebing keluar ribuan tikus menerobos daun-daun pohon yang mulai terbakar, metu mereka terbelalak keluar, mereka menampak tikus yang keluar dari atas lubang goa, bagaikan air terjun mengalir datang, dan sebentar saja ribuan tikus turun bagaikan air terjun telah berpencaran di bawah lembah hingga keadaan medan di dalam lembah seperti sedang diserang oleh air bah yang menggulung datang. Saking kaget dan bingung, puluhan orang seragam hitam lompat mundur ke belakang, beberapa orang di antaranya telah melepaskan panah-panah berapi pada rombongan tikus-tikus yang lari merayap bagaikan air bergulung datang. Tapi panah berapi itu tak berguna, karena begitu menembus tanah apinya segera padam dan digulung oleh ribuan tikus yang mengeluarkan suara. Suara mencicit. Sebentar saja rombongan ribuan tikus sudah mendekati mereka, mereka jadi panik dan lari serabutan meninggalkan tempat itu, melempar senjata masing-masing, tapi gerakan lari dari ribuan tikus demikian cepatnya ribuan tikus telah mengepung seluruh medan di bawah lembah, dan kalau tadi keadaan pemandangan di bawah lembah tampak menghijau oleh rumput-rumput yang tumbuh, kini pemandangan itu telah berubah, karena rumput-rumput hijau tadi seluruhnya sudah ditutupi oleh ribuan tikus dan keadaan di bawah lembah itu tidak bedanya seperti sedang dilanda gelombang air yang keruh ditiup angin badai. Suasana di bawah lembah. Yang diramaikan oleh suara mencicip dari ribuan tikus kini tambah ramai lagi. Suara jeritan-jeritan manusia yang bergelimpangan di atas tanah dirayapi tikus-tikus kelaparan. Beberapa orang yang masih sanggup lari mereka berusaha menghindari dari serabuan tikus-tikus sambil berlompatan menghindari tubuh kawan yang sudah binasa, karena mereka tidak mau menyentuh tubuh kawan yang sudah binasa, mereka tidak menghendaki terkena cairan biru dari mayat-mayat kawan mereka. Tapi meskipun mereka berusaha lari, gerakan ribuan tikus yang sudah memenuhi bawah lembah sudah mengurung mereka dan tak seorang pun dari orang-orang berjubah hitam itu bisa menyelamatkan diri. Mayat-mayat yang mencair biru dari orang-orang seragam hitam membuat proses kematian bertambah cepat, karena cairan biru begitu terkena badan kawan, maka kawan mereka itu juga turut roboh terguling dan binasa mencair. Tidak terkecuali tikus-tikus yang terkena cairan biru, tikus-tikus itu juga turut binasa. Sebentar saja keadaan di bawah lembah telah menjadi lautan cairan biru dari mayat puluhan manusia dan bangkai tikus. Dan begitu suara jeritan-jeritan sirap tak terdengar, maka di sana sudah tak terdapat lagi satu manusia pun, keadaan lembah menjadi sunyi, sedang tikus-tikus yang masih hidup, mereka lari balik masuk ke dalam goa. Seakan-akan mereka mendapat panggilan dari suara seruling yang berbunyi mencicip dari dalam goa. Terima kasih.